Lembah nirmala jilid tempat puluh. Begitu suara bentakan bergema, serem tak puluhan orang jago persilatan itu menarik kembali senjata masing-masing sambil melompat mundur ke belakang, suasana dalam arna pun menjadi hening, sepi dan tak kedengaran suara pun. Menanti semua jago telah mundur teratur, kakek berjenggot pendek itu baru berkata lagi, harap kalian mendengar perkataanku dulu, belum selesai ucapan tersebut diutarakan, mendadak terdengar seseorang berseru sambil tertawa merdu, ayuh bertarung lagi, kenapa sih kalian menghentikan pertarungan ini? Begitu mendengar suara merdu tersebut, bagaikan disengat kalajengking beracun, dengan cepat berpaling dan mengawasi sekeliling tempat itu dengan sorot matanya yang tajam, kemudian dengan wajah kaku dan serius yang membentak, sungguh tak disangka Dewi Nirmala pun telah hadir di sini. Bagus, bagus sekali, tiba-tiba nampak sesosok bayangan manusia meluncur datang dengan kecepatan bagaikan sambaran metir, sedemikian cepatnya gerakan tubuh orang itu membuat bukan saja kawanan jago itu menjadi terkejut, Kim Tisya sendiri pun amat terperanjat jadinya. Terima kasih telah menonton! Kau terkekeh ia berkata, Wahai Kim Tisya, aku sudah tahu kalau kau tak bakal mampus. Kim Tisya seperti sudah melihat panah beracun yang tersembunyi di balik senyuman manisnya itu, bukan saja ia tidak terpikat oleh kecantikan wajahnya, malahan dengan perasaan muak dan sebal dia tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, he eh, perkataanmu memang benar. Takdir belum menentukan Kim Tisya harus mati, tentu saja aku tak akan mati konyol aku dengar, kau berhasil mengobrak abrikan sembilan pedang dari dunia perselatan semalam kata Dewi Nirmala sambil tertawa. Terima kasih atas perhatianmu dengus seng pemuda makin sebal. Kau memang seorang lelaki hebat, hanya di dalam semalaman saja, sembilan pedang dari dunia perselatan yang begitu termasuhur ternyata berhasil dikalahkan, berbicara sampai di situ ia tertawa terkekeh-kekeh, kemudian baru lanjutnya lebih jauh, bukan cuma begitu, konon si pedang besi, pedang tanah, dan pedang api tewas pula di tanganmu, HMM, kau tak usah gembira karena tragedi yang menimpa orang lain dengus Kim Tisya Sinis. Cepat atau lambat kau, gelak tertawa Dewi Nirmala bertambah keras, berapa saat kemudian ia baru berkata, Bagaimanapun juga, aku patut berterima kasih kepadamu, sebab kau telah membantuku untuk mengurangi banyak kerepotan, masalah ini merupakan masalah budi dan dendam dari saudara seperguruanku, tak usah kau berterima kasih kepadaku. Kau pun tak usah mencampurinya, tidak kedatanganku hari ini adalah untuk menyampaikan rasa terima kasihku, Kim Tisya mengetahui kekejaman serta kebuasan hatinya. Ketika mendengar perkataan tersebut, tak kuasa lagi ia tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kau hendak menggunakan ilmu Taiye Usinkang untuk berterima kasih kepadaku keliru, aku justru hendak menggunakan darah untuk membalas kesungguhan hatimu itu, apa kau bilang seru Kim Tisya tertegun. Sebagai seorang yang pintar, dari perkataan tersebut secara lamat-lamat ia bisa menarik kesimpulan, kontan saja hatinya bergetar keras. Selapisawan hitam yang tidak menguntungkan pun secara menyelimuti sekeliling tubuhnya, sementara itu kawanan jago persilatan lainnya telah meninggalkan tempat itu secara diam-diam, mereka pergi sejauh-jauhnya dari tempat kejadian tersebut. Biarpun nama Dewi Nirmala belum lama muncul di dalam dunia persilatan, namun mereka dapat menyadari dan memahami manusia macam apakah perempuan tersebut oleh sebab itulah dikala semua orang tahu bahwa perempuan yang berada di hadapannya adalah Dewi Nirmala, pikiran dan perasaan mereka pun segera berubah. Mereka sudah seringkali mendengar orang bercerita bahwa Dewi Nirmala adalah seorang perempuan yang cantik rupawan namun berhati keji bagaikan ular berbisa. Itulah sebabnya mereka segera mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat tersebut sejauh-jauhnya. Kemunculan Dewi Nirmala mendatangkan pula pelbagai kesulitan bagi Kim Tisha, dengan kehadirannya bukan saja semua rencananya selama ini mengalami kegagalan total lagi pula memberikan ancaman yang lebih sering bagi keselamatan Putri Kim Hwan. Ia sengaja tidak menggubris keadaan Putri Kim Hwan, dengan berbuat begitu dia berharap Dewi Nirmala tidak mengetahui akan kekhawatirannya sehingga turun tangan mencelakai gadis tersebut. Tiba-tiba Dewi Nirmala bertepuk tangannya ring, disusul kemudian dari balik hutan tak jauh dari situ muncul tiga orang kakek berambut putih yang kepalanya mengenakan gelang emas. Ketiga orang itu munculkan diri dengan langkah lebar dan tegap jelas ilmu silat yang mereka miliki amat hebat. Kim Tisha mengalihkan sorot matanya ke arah orang yang berdiri di paling kiri dari ketiga orang tersebut, mendadak serunya kaget, Ah 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 ah, bukankah dia adalah Nirmala nomor tujuh? Nirmala nomor tujuh memang orang yang bersikap paling baik terhadapnya andai kata tiada bantuan dari orang tua ini, bisa jadi dia tak akan berhasil lolos dari lembah Nirmala untuk selamanya. Kini, Nirmala nomor tujuh yang tegap dan gagah sama sekali tak bergerak di tangan rekan-rekannya, jelas orang tua itu sudah mendapat celaka. Tampak Dewi Nirmala menarik kembali senyumnya, lalu berkata dingin, yaa betul, dia memang Nirmala nomor tujuh, kenapa dia? Kenapa ia berada di tangan? Paras muka Dewi Nirmala berubah sangat cepat, terdengar ia tertawa dingin tiada hentinya kemudian berkata, Bila ditinjau dari kegelisahan yang mencekam wajahmu, rasanya apa yang kuduga memang benar. HMM HMM, ia berani berhianat dan bersekongkol dengan musuh, dosanya tak bisa diampuni lagi mengapa ia tak mampu berkutik? Sebetulnya apa yang telah kau lakukan kepadanya seru Kim Tisya semakin terkejut. Ia sudah mampus jawab Dewi Nirmala singkat. Kata-kata itu muncul dari bibirnya tanpa sesuatu reaksi, padahal kekatnya ia tak menganggap peristiwa ini sebagai suatu kejadian yang berarti. Menyaksikan hal mana, tanpa terasa para jago berpikir, apa yang diduga ternyata benar, kekejaman siluman perempuan ini melebih ular berbisa, sementara itu Kim Tisya telah berteriak keras, apa? Sudah mati. Kau yang membunuhnya omong kosong, memangnya aku harus bertanya dulu kepada orang lain bila hendak menghukum anak buahku sendiri. Beri jengek Dewi Nirmala sambil tertawa dingin. Kim Tisya semakin gusar, teriaknya, siluman perempuan, kau jahat, kau kejam. Berani amat kau mencabut nyawanya, sementara berteriak titik air metu, tanpa terasa jatuh berlinang membasai wajahnya. Dipandangnya mayat Nirmala nomor tujuh sekejap dengan pandangan tertegun, kemudian sambil berusaha mengendalikan kobaran api dendamnya, dia bertanya, dosa dan kesalahan apa yang telah diperbuatnya coba kau terangkan kepadaku ia telah berhianat, telah bersekongkol dengan musuh dengus Dewi Nirmala. Siapa yang kau maksudkan sebagai musuh kau apa bagaikan peluru yang dibidikan Kim Tisya melompat ke atas, lalu teriaknya lagi. Atas dasar persoalan inikah kau telah membunuhnya secara keji kembali Dewi Nirmala mendengus dingin. HMMM, aku bukan orang tolol, terus terang sudah lama aku ini menaruh curiga kepadanya, sejak ia gagal menemukan tubuhmu di dalam kolam, kecurigaanku makin bertambah. Aku curiga kau belum mampus dan atas bantuannya kau berhasil meloloskan diri. HMMM kini terbukti kau masih hidup? Bukankah hal ini membuktikan bahwa dugaanku memang benar jadi ia mati lantaran aku boleh dibilang begitu mencorong sinar tajam dari balik Matthew Dewi Nirmala yang jeli. Nirmala nomor tujuh telah mengkhianati diriku, bersahabat dengan musuh, dosanya tak bisa diampuni lagi. HMMM gara-gara ulahnya kasih keparat yang meraih keuntungan jadi ia mati lantaran aku, dia mati lantaran aku, oh oh Nirmala nomor tujuh aku telah mencelakai dirimu, Gumam Kim Tisya amat sedih. Mendada api dendam dan benci membara di dalam dadanya, dengan metu berapi api pemuda itu segera membentak keras, Dewi Nirmala, bila kau tak mampus hari ini, akulah yang akan tewas selesai berkata, dengan menghimpun tenaga taigoan sintangnya sebesar sepuluh bagian, ia lancarkan sebuah pukulan yang mahadasyat ketubuh lawan belum lama berselang, Dewi Nirmala sudah pernah bertarung melawan pemuda ini, dia cukup mengetahui sampai di manakah taraf kepandayan silat yang dimilikinya, ia pun mengerti kecuali ilmu taigoan sintang, pemuda itu tidak memiliki ilmu silat lain yang patut dikhawatirkan atas dasar pandangan itulah. Dengan suatu gerakan yang santai dia melontarkan pula sebuah pukulan ke depan benturan keras yang kemudian terjadi seketika membuat perasaan kedua orang itu sama-sama bergetar keras. Dengan sempoyongan Kim Tisya mundur ke belakang hingga bahunya menumbuk di atas batang pohon, walaupun tubuhnya berhasil untuk berdiri tegak namun menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Tapi Dewi Nirmala lebih terkejut lagi, ia dapat merasakan bahwa kekuatan yang dimiliki Kim Tisya sekarang sudah jauh berbeda dari keadaan semula, kemajuan yang berhasil dicapainya sama sekali di luar dugaan kejadian mana seketika menimbulkan perasaan ngeri yang baru pertama kali ini timbul dalam hatinya. Sementara itu Kim Tisya sama sekali tidak ambil perhuli dengan keadaan luka yang dinuritanya, kembali ia membentak keras, ihai Dewi Nirmala manusia keparat, jika bernyali ayoh sambut sekali lagi pukulanku ini sambil berkata dia menghimpun kembali tenaga dalam taigoan sinkangnya, kemudian melepaskan sebuah pukulan lagi. Dewi Nirmala mendengus dingin, hawa nafsu membunuh telah menyelimuti wajahnya, dia sambut datangnya ancaman tersebut dengan keras melawan keras. Kini, ia sudah bertekad akan melenyapkan bocah keparat tersebut secepatnya, sebab ia sadar, kehadiran pemuda itu sudah menjadi sebuah ancaman yang mengerikan baginya, terutama kemajuan ilmu silat yang berhasil dicapainya dalam waktu singkat, jelas hal ini merupakan suatu momok baginya. Bentrokan demi bentrokan segera berlangsung susul-menyusul, setiap kali bentrokan kekerasan terjadi, di luarnya Kim Tisya nampak tak tahan dan mundur dengan sempoyongan padahal setiap kali sehabis terjadi bentrokan tenaga dalam yang dimilikinya mendapat kemajuan yang lebih hebat. Di saat bentrokan ke-6 selesai berlangsung, Dewi Nirmala mulai merasakan akan gejala tersebut, mendadak ia berteriak keras, Tunggu dulu. Mau apa kau tegur seng pemuda sambil menghentikan serangannya? Aku ingin bertanya kepadamu apa yang ingin kau tanyakan seru Kim Tisya tak sadar. Ayoh cepatlah sedikit. To'aya tak sabar untuk menunggu lebih lama lagi, untuk pertama kali ini Dewi Nirmala harus menahan sabar, sekalipun dia merasa tak terbiasa dengan sikap tersebut, tidak urung dia harus berusaha untuk mengendalikan diri, katanya dengan tenang, selain ilmu Tai Goan Sin Kang, kepandayan apalagi yang diwariskan malaikat pedang berbaju perlente kepadamu buat apa kau menanyakan tentang persoalan ini? Tanya Kim Tisya keheranan tak usah bertanya, jawab dulu pertanyaanku itu. Aku tak mau menjawab. Berubah hebat paras muka Dewi Nirmala teriaknya dengan marah. Bila kau tak bersedia menjawab, akan ku perintahkan orang untuk mencincang mayat Nirmala nomor 7 hingga hancur berkeping. Keping, Kim Tisya sama sekali tidak menyangka kalau perempuan tersebut akan berbuat serendah ini, untuk sesaat dia menjadi terbelalak dengan mata melotot, untuk berapa waktu lamanya tak sepatah katapun yang mampu diucapkan melihat pemuda itu masuk perangkap. Dewi Nirmala segera mengetahui bahwa lawannya adalah seorang setia kawan yang tak tega melihat sobatnya mengalami keadaan tragis. Maka sambil tertawa puasya berkata, bersedia untuk menjawab atau tidak silahkan kau pertimbangkan sendiri, karena terdesak oleh keadaan, terpaksa Kim Tisya berkata, ilmu pukulan panca Buddha Dewi Nirmala segera manggut-manggut. Ya benar, ilmu pedang dan ilmu pukulan ini merupakan kepandaian silat yang luar biasa, batu emas pun tak akan mampu memendungnya, kemudian setelah berhenti sejenak ia bertanya lagi, kecuali ilmu pukulan panca Buddha, masih ada yang lain aku rasa, hanya satu itu pun sudah lebih dari cukup, cepat-cepat Dewi Nirmala menggeleng. Yang kumaksudkan adalah semuanya, ayo cepat sebutkan semua ilmu yang telah diwariskan malaikat pedang berbaju perlente kepadamu, kau kelewat memojokan orang, aku tak sudi menjawab seru Kim Tisya mulai marah. Dewi Nirmala tertawa dingin, hee eh, hee eh, hee eh, aku mampu untuk memaksamu agar memberi jawaban ia segera mengulapkan tangannya, seorang kakek berjenggot panjang yang berdiri di sisinya segera tampilkan diri dengan langkah lebar, tanyanya dengan hormat, sincu ada perintah apa turunkan Nirmala nomor tujuh orang yang di sebelah kiri menurut dan turunkan jenazah tersebut, lalu berdiri tegap dengan sikap yang menghormat. Siap menunggu perintah selanjutnya dari sincu katanya kaku. Loloskan pedang Hardik Dewi Nirmala. Orang yang berada di sebelah kanan segera meloloskan sebilah pedang, tampak tubuh pedang tersebut bergetar keras hingga mendengung nyaring, jelas senjata itu merupakan sebilah senjata mestika. Dengan kaku orang itu mengangkat pedangnya, lalu berkata singkat, siap melaksanakan perintah sencu Dewi Nirmala tertawa terkekeh-kekeh, setelah memandang sekejap ke arah Kim Ti siap pelan-pelan ia berkata, inilah peraturan pertama dari lembah kami, cincangan pedang menembus hati aku mengerti, sembari berkata matanya dipejamkan, sikapnya seakan-akan tak acuh, namun butiran air mati sempat bercucuran keluar membasai pipinya. Terdengar pemuda itu berkata, apa yang hendak kau perbuat, lakukanlah sesuka hatimu, kau benar-benar tak bersedia untuk menjawab Kim Ti siap mengangguk. Aku tak berhak untuk membocorkan rahasia perguruanku mendengar perkataan mana, tiba-tiba saja Dewi Nirmala tertawa dingin, serunya lantang, turun tangan suara tertawa dinginnya yang bergema nyaring, ibarat tusukan jarum yang menembusi hati siapapun yang mendengarnya, bukan saja seluruh badan terasa tak sedap, perasaan hatinya pun ikut bergetar keras. Di tengah gelak tertawa yang mengerikan hati itu, dua orang kakek berjenggot panjang yang nampaknya sudah kehilangan sukma itu, tanpa perasaan mengangkat senjata masing-masing dan siap melaksanakan hukuman cincangan pedang penembus hati, ketika ujung pedang sudah tinggal 3 inci di atas jantung Nirmala nomor 7, tiba-tiba Kim Ti siap merasa hatinya amat sakit, segera teriaknya keras-keras, berhenti, berhenti, pada saat yang hampir bersamaan, Dewi Nirmala berteriak keras, berhenti dengan gerakan yang kaku, kakek berjenggot panjang itu menarik kembali gerakan pedangnya dan diangkat tinggi-tinggi ke atas. Wajahnya termangu-mangu, sorot matanya kaku, seakan-akan ia sedang menunggu perintah berikutnya. Dengan suara keras Kim Ti siap berteriak lagi, bila kau berani merusak tubuh Nirmala nomor 7, dikemudian hari pasti akan mati secara mengenaskan, Dewi Nirmala tertawa dingin. Heeh, 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 titik jangan kau anggap setelah mengatakannya keluar berarti kau telah membocorkan rahasia perguruan, ketawilah malaikat pedang berbaju perlente adalah abang seperguruanku, sedang kau masih terhitung keponakan muridku. Mengungkap keadaan yang sebenarnya dihadapanku, boleh dibilang merupakan suatu kejadian yang lumrah aku tidak mengakui dirimu sebagai paman guruku, kau tak usah banyak lagak lagi seru Kim Ti siap marah. Bukan marahi Dewi Nirmala malahan tertawa tergelak. Haaah, 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 kau memang tak malu disebut seorang enghiong hohan yang berhati lurus dan jujur. Malaikat pedang berbaju perlente memang benar-benar bernasib baik, setelah berhenti sejenak dan menarik kembali senyumnya, dengan suara dalamnya ia berseru lebih jauh, soalnya ini tak usah diperbincangkan lagi, yang penting jawab dulu kepandayan silat apa saja yang pernah kau pelajari darinya. Ilmu Taigo An Sinkang kau ingin mengulur waktu Dewi Nirmala menegur dengan nada tak senang hati. Aku sudah lama mengetahui kepandayan tersebut, Kim Ti siap melirik sekejap ke arah Nirmala nomor tujuh, lalu sambil mencoba menahan diri katanya, ilmu simho atsyat kha ini kha iapa yang dibicarakan selama ini antara perempuan itu dengan seng pemuda, boleh dibilang hanya diketahui mereka berdua, oleh karena itu dikala Kim Ti siap mengungkapkan ilmu sakti yang pernah dipelajarinya dari malaikat pedang berbaju perlente, kawanan jago lainnya hanya berdiri melongo tanpa memahami maksudnya. Apakah ilmu Taigo An Sinkang itu? Apapula ilmu pukulan panca Buddha serta simho atsyat kha ini kha ii jangan lagi memahami, mendengar pun baru pertama kali ini. Untuk berapa saat lamanya semua orang cuma bisa saling berpandangan tanpa bicara, sementara di hati kecilnya tambah semacam pemikiran yang sangat aneh. Tentu saja pemikiran yang aneh itu bukan disebabkan nama-nama ilmu silat yang dilaporkan Kim Ti siya itu, melainkan pengakuan Dewi Nirmala sebagai paman guru Kim Ti siya. Selama ini, orang persilatan hanya tahu kalau Kim Ti siya adalah murid terakhir dari malaikat pedang berbaju perlente, siapapun tak pernah mendengar kalau pemuda tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan Dewi Nirmala, bahkan perempuan iblis itu masih terhitung paman gurunya. Maka, dikala rahasia tersebut tersiar ke dalam pendengaran para jago, semua orang merasa tertegur dan diluar dugaan, siapapun tidak menduga kalau perempuan iblis Dewi Nirmala yang begitu termasuhurnamanya dalam dunia persilatan dan sebetulnya adalah adik seperguruan dari malaikat pedang berbaju perlente. Tak aneh kalau ilmu silat yang dimilikinya begitu hebat dan luar biasa, rupanya dia mempunyai asal-usul yang hebat pikir para jago dengan perasaan ngeri. Sementara itu Dewi Nirmala telah berkata lagi, belum pernah ku dengar ilmu silat tersebut, Rupanya si setan tua berbaju perlente sengaja merahasiakan ilmunya ini, sebagai adik seperguruannya, dia memang cukup berhak untuk mengatakan demikian terhadap malaikat pedang berbaju perlente. Mendengar ucapan mana, Kim Tisya segera berteriak gusar, Hei, kalau bicara jangan mencoba menghina atau memperolok-olok guruku, Hei, hei, kau memang seorang muridnya yang baik jengek Dewi Nirmala sambil tertawa dingin. Dengan sorot matanya yang tajam ia memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kawanan jago persilatan yang bersembunyi di sekeliling tempat tersebut menjadi sangat terkejut, tanpa terasa pikirnya, jangan-jangan dia telah mengalihkan sasarannya kepada kami Ternyata Dewi Nirmala tidak berniat untuk berbuat begitu, terdengar ia berkata lagi, Keponakan muridku, apa sih yang dinamakan ilmu ciat KH ini? KHI meminjam kekuatan musuh untuk menyerang musuh, ehm, jawabanmu amat berterus terang, aku sangat kelembira senyuman manis kembali tersungging di ujung bibir Dewi Nirmala. Tapi akasih kegunaan serta manfaatnya soal ini, aku sendiri pun kurang begitu jelas, aku hanya dapat merasakan, tak dapat mengemukakan alasannya. Kau benar-benar aneh, tegur Dewi Nirmala dengan perasaan mendongkol. Baru saja aku puji akan keterus teranganmu sekarang kau sudah berubah pendirian sewaktu marah, kecantikan wajahnya makin menawan hati, terutama sepasang lesung pipinya yang tampak jelas, menambah daya tarik dan persona siapapun yang memandangnya. Namun Kim Tisya cukup memahami tabiatnya itu, dia tahu perempuan tersebut adalah seorang siluman wanita yang berhati kejam karenanya hatinya sama sekali tidak tertarik. Aku telah berbicara secara terus terang katanya. Apakah ilmu ciat KH ini? KH ini dapat menambah tenaga dalam seseorang tanya Dewi Nirmala kemudian tiba-tiba saja ia teringat dengan sikapaneh Kim Tisya, di mana tenaga dalamnya dapat tumbuh dengan aneh? Mungkinkah hal ini dikarenakan ilmu ciat KH ini KH ini? YAA, kepandaian tersebut mampu menghisap tenaga murni musuh untuk memperkuat tenaga sendiri, sahut Kim Tisya menerangkan. Ia pun tak ingin banyak berbicara, demi keuntungan jenasah Nirmala nomor tujuh, banyak sudah pengorbanan yang dilakukan olehnya. Ketika mendengar perkataan tersebut, tergelak hati Dewi Nirmala, pikirnya, ternyata dugaanku tidak meleset, sikapaneh bocah keparat ini disebabkan ilmu ciat KH ini KH ini, kalau begitu ilmu simhoat tersebut bukan kepandaian sembarangan, segera timbulah tekadnya untuk merebut kepandaian tersebut, namun diluaran ia sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun katanya sambil tertawa terkekeh, tak aneh kalau aku tidak takut menghadapi pertarungan apapun, rupanya kau memiliki kepandaian untuk melindungi badan sudah selesai pertanyaanmu tegur Kim Tisya sambil memandang sekejap ke arahnya dengan pandangan dingin. Apakah sudah tak ada yang lain apa yang kau pelajari selama ini hanya terbatas sampai di sini, tapi semua kepandaian tersebut cukup kugunakan seumur hidupku, betul Dewi Nirmala sependapat dengan pikirannya. Semua kepandaian yang kau pelajari memang termasuk ilmu pilihan dari dunia persilatan, kepandaian tersebut memang cukup untuk seumur hidupmu, Kim Tisya mendengus dingin. HMM, sekarang kau harap mengubur jenazah Nirmala nomor 7 dengan sebaik-baiknya. Kau harus memberi jaminan tak akan mengusik seujung rambutnya lagi, Oh oh oh, tentu saja, tentu saja Dewi Nirmala tertawa. Tapi setelah kau selesai mengucapkan permintaanmu, aku pun hendak mengajukan permintaan pula agar adil diam-diam Kim Tisya terkesiap namun tanyanya juga dengan suara dingin dan berat, apa yang kau inginkan Dewi Nirmala tersenyum. Tidak banyak cuma Taigo An Sinkang serta Simho Aciat KH ini KHI tersebut, tidak sampai ia selesai berkata, Kim Tisya sudah mendonggakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 ternyata kalian memang satu komplotan, haaah, haaah, gelap tertawa kalapnya itu mengandung suara yang amat tak sedap didengar, terselip juga perasaan gusar yang amat tebal. Dewi Nirmala nampak agak tertegun sejenak lalu Tanoa terasa tegurnya keras-keras, apa yang kau tertawakan? Apa sih yang perlu ditertawakan? Kim Tisya tertawa kalap tiada hentinya dengan suara lantang ia menyahut, rupanya kalian memang berasal dari satu golongan haaah, haaah, lebih baik tak usah ku bicarakan lagi, sebab kalau dibicarakan membuat aku teringat pula dengan dua orang yang lain haaah, haaah, mereka pun mempunyai maksud yang sama denganmu, sungguh kebetulan sekali, siapakah kedua orang itu tanya Dewi Nirmala agak tertegun. Yang seorang adalah si pedang emas sedangkan yang lain adalah si pukulan sakti tanpa bayangan, sobat lamamu Dewi Nirmala semakin tertegun. Apa? Si pukulan sakti tanpa bayangan pun telah turun gunung benar. Kim Tisya berhenti tertawa dan melanjutkan dengan lantang. Si tua bangka itu selalu memaksaku untuk menyerahkan Tai Goan Sinkang. Akhirnya dia kebentur batunya, tak disangka kau pun demikian juga, HMM agaknya kalian memang soaliran dan sependirian, Dewi Nirmala tidak menggubris soal itu, cepat dia berseru, kalau begitu, kau pun telah bertemu dengan putriku Heijin menyinggung soal Heijin, paras muka si anak muda tersebut segera berubah hebat sambil tertawa dingin serunya, tentu saja, dia mendapat perintah darimu untuk pergi bersama pemuda tersebut, tampaknya Dewi Nirmala rikuh sekali, buru-buru tanyanya lagi, kau melihat kemanakah mereka telah pergi? Sudah lamakah kepergian mereka tak usah terburu-buru, gampang sekali bila kau ingin mencari jejak mereka ucap Kim Tisya dengan suara dalam. Tengah malam nanti, si pukulan sakti tanpa bayangan telah berjanji denganku untuk meneruskan pertarungan yang belum selesai semalam di tempat ini sungguh Dewi Nirmala sedikit agak tak percaya. Pertarunganmu dengan si pukulan sakti tanpa bayangan belum selesai dilaksanakan? Jadi ilmu pukulan saktinya juga tak mampu berbuat banyak terhadap dirimu Kim Tisya mendengus dingin. HMM, tua bangka itu cuma pandai mengibul, padahal kepandayan aslinya belum tentu sangat hebat dari mimik wajah serta sikapnya, Dewi Nirmala dapat merasakan sikap tidak menghormat pemuda tersebut terhadap si pukulan sakti tanpa bayangan, jelas ilmu silat yang dimiliki si pukulan sakti tanpa bayangan tak mampu mengejutkan hatinya, itulah sebabnya menyinggung soal kakek botak ini. Nada pembicaraannya pun berubah tak menghormat. Apakah malam nanti si pukulan sakti tanpa bayangan pasti datang Kim Tisya sendiri pun dapat menangkap ketidaktenangan perempuan tersebut, hal mana membuat hatinya jadi bingung, segera pikirnya, toh putrinya sudah dijodohkan kepada keluarga Ang, memangnya dia mempunyai perselisihan dengan kakek botak itu berpikir sampai di situ, dia pun menjawab, tentu saja dia akan datang, tapi kenyataannya si pukulan sakti tanpa bayangan benar-benar akan kehilangan muka, terdengar Dewi Nirmala bergumam lirih, ternyata dia, tak lebih hanya begitu, HMMM, sewaktu berbicara, hawa pembunuhan telah menyelimuti seluruh wajahnya, seakan, akan setiap saat ia bisa membunuh orang untuk melampiaskan hawa amarahnya itu hal mana tentu saja membuat Kim Tisya keheranan dan tidak habis mengerti. Pada saat itulah mendadak, terdengar suara rintihan lirih bergema datang. Kim Tisya terperanjat sekali setelah mendengar suara itu, dengan satu gerakan cepat dia melompat ke samping Putri Kim Hwan lalu sambil menghimpun tenaga dalamnya dia berdiri sering di situ sambil berusaha menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan Dewi Nirmala kelihatan agak tercengang, ia tak mengerti apa sebab terjadinya gerak-gerik yang aneh itu. Sementara itu Putri Kim Hwan yang berbaring tak bergerak ini secara pelan-pelan telah bangun dan duduk. Perasaan sedih, kaget, gembira berkecambuk di dalam benak Kim Tisya. Keberaniannya meningkat, dengan suara amatnya ringga membentak, Dewi Nirmala, dengarkanlah baik-baik bila kau berani maju selangkah lagi, jangan salahkan kalau ilmu Tai Goan Sin Kangku tak mengenal belas kasihan. Dewi Nirmala merasa amat terkejut oleh kecantikan wajah Putri Kim Hwan, pikirnya segera, bila dibandingkan dengan Hei Jin, kecantikan perempuan ini boleh dikata seimbang, tapi dari mana datangnya wanita secantik ini terdorong oleh perasaan ingin tahunya, sambil tertawa merdo ia segera menegur, siapa kau tanya Putri Kim Hwan tertegun. Aku bernama Dewi Nirmala, dengan sepasang matanya yang jeli Putri Kim Hwan memperhatikan sekejap sekeliling arena, lalu sahuknya sambil tersenyum, namamu memang bagus sekali, aku rasa kau pasti seorang perempuan yang lembut suci bersih dan romantis, lalu dengan suara yang amat santai, ia memperkenalkan diri, aku berasal dari negeri Kim, orang-orang menyebutku Putri Kim Hwan, oh, kalau begitu kau adalah tuan putri dari negeri Kim, tanya Dewi Nirmala tertegun. Putri Kim Hwan segera tersenyum, ehm, sudah lama ku kagumi daratan Tiong Goan, itulah sebabnya aku sengaja datang kemari untuk menikmatinya, kau pernah berkunjung ke lembah Nirmala ooooh, seberuah nama yang amat menawan hati Puji Putri Kim Hwan tersenyum. Meski belum pernah ke sana, tapi dari namanya sudah pasti tempat tersebut merupakan sebuah tempat yang indah dan sangat menawan hati. Dewi Nirmala, betul bukan perkataanku ini perkataanmu memang tepat sekali, pemandangan alam di lembah Nirmala memang nomor wahid di dunia, ia seperti merasa cocok dengan perempuan tersebut, dengan cepat katanya lagi, bersediakah kau untuk berpesiar ke lembah Nirmala melihat pihak lawan memberikan undangan dengan hati tulus, Putri Kim Hwan siap-siap menyanggupi sambil mengucapkan terima kasih, tapi sebelum perkataan itu sempat diucapkan, mendadak terdengar Kim Tisya yang berada di sisinya telah menimrung, jangan ke situ, jangan ke situ, tempat itu tak baik Putri Kim Hwan yang tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya ternyata menurut sekali, dengan nada minta maaf, ujarnya kepada Dewi Nirmala, aku harus minta maaf. Karena dia menyuruhku jangan pergi, aku pun tak ingin ke situ, apa sih hubunganmu dengannya? Mendapat pertanyaan ini Putri Kim Hwan menjadi tersipu-sipu dan tanpa terasa menundukkan kepalanya. Kami adalah teman Kim Tisya segera menjelaskan Dewi Nirmala tersenyum. Kau, kau tidak seharusnya mengganggu kegembiraan orang lain, kalau toh kalian cuma teman biasa, siapapun berhak untuk menetapkan kebebasan sendiri, benar bukan perkataan ini mendengar perkataan itu, dengan perasaan keheranan Kim Tisya segera berpikir, kenapa sih perempuan ini? Mengapa secara tiba-tiba ia berubah sikap dan nada pembicaraannya? Mungkinkah ia cukup memahami sifat kekejian dan kekejaman di balik senyuman manis si Dewi Nirmala, karena itulah dia berpikir lebih jauh, ia sadar bahwa perempuan itu mempunyai maksud yang jahat, tapi rencana keji apakah yang sedang diperbuat perempuan ini? Karena tak bisa menebak jalan pemikirannya, terpaksa dia berkata, kau memang benar, tapi sayang dia sudah sama sekali tak berniat untuk berpesiar, pelan-pelan Putri Kim Hwan bangkit berdiri, perawakan tubuhnya yang indah menawan segera mendapat perhatian yang serius dari Dewi Nirmala. Terdengar perempuan keji itu memuji, kau benar-benar amat cantik dengan tersipu-sipu Putri Kim Hwan menundukkan kepalanya, tapi ia merasa amat senang, sebab pujian dari sesama kaum memberikan bobot yang berbeda, tanpa terasa kesan baiknya terhadap perempuan ini pun semakin bertambah. Apakah kau yang merasa lebih baikkan dengan perasaan tak habis mengerti Putri Kim Hwan balik bertanya, apa maksudmu maksudku, apakah tubuhmu sudah jauh lebih segar? Kim Tisya segera memberi penjelasan I.A.A., aku merasa agak baikkan lalu sambil melemparkan sekulung senyuman manisnya, dengan sikap tersipu-sipu dan melanjutkan, aku sudah tertidur sesaat. Bagaimanapun jua kesegaranku sudah jauh lebih membaik, Kim Tisya manggut-manggut, dengan cepat dia mengambil lentera hijau dari atas tanah dan cepat-cepat dimasukkan kembali ke dalam saku. Dia tak ingin orang lain tahu kalau lentera hijau berada di tangannya, tapi tindakannya ini justru menimbulkan kecurigaan Dewi Nirmala. Terdengar perempuan itu menegur sambil tertawa merdu, hei, gerak tanganmu cepat benar, benda apa sih yang kau sembunyikan itu? Merah padam selembar wajah Kim Tisla, sahutnya segera, sebuah benda milikku sendiri, kau tidak berhak untuk mengetahuinya, Dewi Nirmala semakin curiga, pikirnya kemudian, sudah pasti benda tersebut menyangkut diriku, kalau tidak tak mungkin sikapnya setegang itu, terdorong oleh rasa ingin tahu, tanpa terasa dia maju beberapa langkah ke depan sambil gumamnya, rasanya benda itu seperti, Kim Tisya makin terkejut, tanpa terasa ia berpikir, jangan-jangan ia sudah mengetahui, tatkala Kim Tisya melihat Dewi Nirmala mendekatinya, ia lantas mengira perempuan kejam itu sudah mengetahui, kalau benda yang disembunyikan adalah lemtera hijau, dan sekarang siap merampasnya, secara diam, diam dia pun menghimpun tenaga Taigoan Sin Kangnya, untuk berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang diinginkan, sudah barang tentu segala tindakan, serta gerak-gerik dari Kim Tisya ini tak bisa mengelabungi Dewi Nirmala, sambil tersenyum ia segera menegur, apakah kau hendak bertarung melawanku kau hendak merampas barangku. Mendengar ucapan ini, Dewi Nirmala semakin curiga, dia tahu apa yang diduganya besar kemungkinan benar, maka dengan berlagak tidak mengerti katanya, barang apa yang pantasku rampas sekali salah berbicara, tak mungkin buat Kim Tisya menariknya kembali, paras mukanya berubah menjadi merah padam karena gelisah, untuk berapa saat lamanya dia berdiri tertegun dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Dewi Nirmala tahu, saat itu di sekeliling tempat tersebut hadir banyak sekali anak buah dari Perkut Sinkun. Dia merasa rahasia pribadinya tak boleh sampai ketahuan orang laun, maka kepada para utusan Nirmala ia menitahkan, cepatlah kalian usir semuanya kurcaci-kurcaci di sekeliling tempat ini, jangan biarkan siapapun memasuki wilayah seluas tiga li di sekitar tempat ini, barang siapa berani melanggar, jatuhi hukuman sesuai dengan peraturan kita ketiga orang kakek berjenggot panjang yang berdiri di sisinya serentak menjawab dengan kaku, siap melaksanakan perintah sincu, dengan pedang terhunus mereka segera beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak selang berapa saat kemudian suasana di sekeliling tempat itu dicekam kegaduhan yang luar biasa. Anak buah Perkut Sinkun pada melarikan diri terbirik-birit. Dalam waktu singkat tak seorang pun yang masih tertinggal di sana. Kini yang masih hadir di kawasan tersebut tinggal Dewi Nirmala, Kim Tisya, Putri Kim Huan beserta Nirmala nomor tujuh yang sudah terkapar di atas tanah dalam wujud mayat. Dengan sorot matanya yang tajam Dewi Nirmala memandang sekejap ke sekeliling tempat itu, setelah dirasakan amat sesuai dengan kehendak hatinya, dengan senyuman di kulung ia baru berkata, Mengapa kau tidak menjawab pertanyaan ini kau? Kau hendak merampas Putri Kim Huan ku tiba-tiba Kim Tisya memberikan jawaban yang amat cerdik. Baru pertama kali ini dia berbicara bohong, hal mana membuat perasaan hatinya amat tidak tenang. Sebaliknya Putri Kim Huan segera memandang sekejap ke arahnya dengan pandangan penuh rasa cinta yang mendalam. Agaknya dia merasa amat terhibur oleh perkataan anak muda tersebut. Sambil tersenyum Dewi Nirmala berkata lagi, Kau tak perlu curiga, aku tak akan merebut Putri Kim Huan. Bu apa yang dikatakan Kim Tisya sesungguhnya merupakan alasan yang dibuat-buat untuk mengatasi situasi sesaat. Sudah barang tentu dia pun tahu bahwa Dewi Nirmala tak akan merampas Putri Kim Huan ketika situasi telah berkembang lain, dia pun berseru lagi dengan suara cepat, kalau toh kau tak berferniat merampasnya, biar aku mohon diri lebih dulu, sekali lagi Dewi Nirmala tersenyum. Kau hendak pergi dari sini? Haha MMM tidak akan semudah itu aneh benar. Kim Tisya berseru tertegun. Aku toh punya sepasang kaki yang tumbuh di tubuhku sendiri, kenapa tak boleh pergi? Baik, akan ku perlihatkan bahwa aku dapat pergi sendiri dari sini. Dewi Nirmala tidak mengucapkan perkataan apapun, dia cuma tertawa terkekeh-kekeh. Gelak tertawanya itu mendatangkan perasaan yang amat tak sedap bagi Kim Tisya, dan kakinya pun sudah disiapkan untuk kabur meninggalkannya, tanpa terasa ditarik kembali, serunya gusar, Hei, apa yang kau tertawakan? Suara tertawa Dewi Nirmala semakin keras, sesaat kemudian dia baru berkata, apakah orang yang termasuhur dalam dunia persilatan sebagai manusia yang paling susah dilayani pun berniat hendak melarikan diri. Kim Tisya sangat mendongkol, teriaknya keras-keras, kau mengatakan aku, Kim Tisya bermaksud melarikan diri. Benar mengapa aku harus melarikan diri? Seru Kim Tisya gusar. Hari ini bila kau tak bisa menerangkan alasannya yang tepat kepadaku, jangan harap pertikaian di antara kita akan berkahir, hee, 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 sesungguhnya di antara kita memang terjalin pertikaian yang tak ada. Akhirnya jengek Dewi Nirmala sambil tertawa dingin. Selesai berkata dia segera berjalan mendekati Putri Kim Hwan. Terhadap Dewi Nirmala, Putri Kim Hwan sama sekali tidak menaruh kesan jelek melihat perempuan tersebut menghampirinya, dengan lembut dia berkata, Dewi Nirmala, sesungguhnya dia adalah seorang yang baik. Dewi Nirmala sama sekali tidak menggubris perkataannya itu, sambil menggenggam tangannya yang putih dan halus, dia memuji, Nona, tubuhmu betul-betul putih, halus dan amat lembut, mendadak. Dewi Nirmala merasakan datangnya desingan angin tajam dari belakang tubuhnya, ketika ia berpaling secara tiba-tiba, tampaklah Kim Tisya sedang melancarkan sebuah bacokan kilat tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Melihat datangnya ancaman itu, dengan suatu gerakan yang sangat ringan, Dewi Nirmala mengayunkan telapak tangannya melancarkan pula sebuah pukulan untuk membendung datangnya ancaman tersebut. Ketika dua gulung tenaga pukulan itu saling beradu satu sama lainnya, segera terjadilah suara benturan keras yang amat memekikan telinga. Kim Tisya segera merasakan datangnya segulung tenaga tekanan yang menghimpit dadanya, hal mana membuat kuda-kudanya tergempur dan tak kuasa lagi. Ia mundur tiga langkah dengan sempoyongan sambil tersenyum. Dewi Nirmala segera berseru, Hei, aku rasa lebih baik simpanlah tenagamu baik-baik. Kim Tisya tidak mengucapkan sepatah katapun, sambil membungkukan badan dia menyerbu maju ke muka, sepasang telapak tangannya diayunkan bersama, agaknya sikap Dewi Nirmala telah membuat berkobarnya api kegusaran di dalam dadanya, sehingga dia melanggar pentungan terbesar dalam suasana pertarungan melawan jago tangguh. Dewi Nirmala masih berdiri tetap di tempat semula, tiba-tiba saja dia membalikan badan, lalu sambil menghimpun tenaga dalamnya sebesar enam bagian sebuah pukulan dasyat dilontarkan ke depan Kim Tisya membenci ucapannya yang penuh sindiran, menyembunyikan golok di balik senyuman serta kelicikan akal musliatnya karenanya dalam serangan kali ini dia telah mengeluarkan jurus pekerasan menguasai seluruh jagad dari ilmu tai go an sin kangnya yang amat dasyat itu. Melihat berkobarnya pertarungan sengit antara kedua orang tersebut Putri Kim Huan hanya bisa merasa amat cemas dan gelisah. Teriaknya tiba-tiba dengan suara keras, Hei, kalian jangan berkelahi, bila ada persoalan mari kita bicarakan dengan sebaik-baiknya Belaaam, sementara itu terjadilah kembali bentrokan keras yang memekikan telinga rupanya kedua orang itu sudah beradu tenaga lagi. Terdengar Kim Tisya mendengus tertahan tubuhnya mundur dua langkah secara beruntun, ia merasakan hawa murninya bergejolak keras, matanya berkunang-kunang dan pelinganya mendengung nyaring. Sebaliknya Dewi Nir malah seperti tidak merasakan sesuatu yang aneh, dengan santai dia malah mengejek, Hei anak muda, jangan terburu nafsu, mari kita bertarung secara pelan-pelan, Kim Tisya tertawa dingin, Heee, 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 pokoknya sebelum kau memberi keterangan sejalannya, Kita bakal bertarung sampai salah satu di antara kita mampu sehabis berkata, kembali dia mengeluarkan jurus mati hidup di tangan nasib dan kejujuran melebih batu emas dari ilmu Tai Goan Sinkang untuk melepaskan serangan terlihatlah selapis bayangan, pukulan yang berlapis-lapis menyelimuti seluruh angkasa dan mengurungi tubuh Dewi Nir malah rapat-rapat. Dewi Nir malah amat terkejut, dari menotok serangannya dirubah menjadi bacokan, dia segera menciptakan pula selapis bayangan telapak tangan untuk melindungi diri dari ancaman jurus serangan yang dipergunakan kali ini adalah jurus laksa lentera menyemburkan api, dari ilmu pukulan nirmalanya, dibalik kelembutan terselip perubahan yang luar biasa, kemanapun musuhnya menghindar, serangan tersebut akan segera menerobos masuk serta menarik musuhnya terjerumus ke dalam lingkaran pengaruhnya. Baru saja Kim Tisya merasakan serangannya mengenai sasaran yang kosong, tahu-tahu bahu kirinya sudah tersambar oleh hujung jari tangan Dewi Nir malah rasa sakit, panas dan lindu segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Melihat serangannya berhasil mengenai sasaran, sambil tertawa genit Dewi Nir malah berseru, anak muda, kau harus berhati-hati secara beruntun dia melancarkan serangkaian serangan, lalu dengan jurus tangan suci menggapai sukma dia mengancam jalan darah Tian Leng Hiat dan Tiong Hu Hiat di tubuh Kim Tisya. Dua buah jalan darah tersebut merupakan jalan darah kematian barang siapa terkena totokan niscaya jiwanya akan melayang. Keadaan dari Kim Tisya pun segera terancam dalam bahaya maut, jiwanya amat kritis. Putri Kim Huan yang menyaksikan kejadian itu menjadi amat terperanjat hingga menjerit keras. Kim Tisya memang amat hebat, walaupun jiwanya terancam bahaya maut ternyata ia sama sekali tak gugup atau kelabahkan. Sepasang kakinya dijajakan ke atas tanah lalu hinggangnya ditekuk dan tubuhnya dilemparkan ke belakang, maksudnya untuk menjauhkan diri dari jarak totokan tersebut. Dengan tindakan tersebut, maka serangan Dewi Nir malah yang seharusnya dapat mencapai sasaran, kini malah selisih sejauh tiga inci dari sasaran yang sesungguhnya. Pemuda tersebut segera manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini dengan sebaik-baiknya, mendadak kaki kanannya melancarkan telapak tangannya melancarkan pukulan bersama dengan menggunakan jurus kelincahan menguasai empat samudera. Dalam waktu singkat seluruh angkasa telah diliputi bunga pukulan dan hujan serangan yang amat gencar. Bergidik juga perasaan Dewi Nir malah menghadapi serangan itu, ia tak berniat untuk beradu kekerasan, terpaksa ia memutar tubuhnya secepat petir dan menghindari sejauh lima depa dari posisi semula. Kim Tisya tidak berniat memberi kesempatan kepada musuhnya untuk berganti napas, kembali dia melancarkan serangan dengan jurus-jurus kepercayaan menguasai dunia, kekerasan mengurungi seluruh jagad dan hembusan angin mencabut pohon berada dalam keadaan begini, ternyata Dewi Nir malah tidak berniat untuk beradu kekerasan, dia hanya berputar dan melompat kian kemari menghindari setiap ancaman yang tiba. Begitulah pertarungan pun segera berkobar dengan hebatnya, untuk berapa saat keadaan tetap berimbang, siapapun tak berhasil menentukan menang ataupun kalah. Dalam pada itu, kegelapan malam sudah mulai mencekam seluruh jagad, kentongan kedua telah lewat, rembulan bersinar dengan terangnya menyelimuti angkasa. Dewi Nir malah yang melihat keadaan tersebut diam-diam merasa amat girang, dengan cepat ilmu taiye usinkangnya dihimpun siap melancarkan serangan maut. Seperminum teh kembali telah berlalu. Bela A.A.A.A.M. mendadak terdengar suara benturan keras bergema memecahkan keheningan, lalu terlihat Kim Tisya mendengus tertahan dan roboh terjungkal ke belakang. Putri Kim Hwan segera menjerit keras, engkoh Tisya Dewi Nir malah sendiri pun berusaha keras untuk mengendalikan gejolak perasaannya, pelan-pelan dia berkata, Nona, kau tidak usah terkejut ataupun gugup, seraya berkata, dia segera berjalan menghampiri Kim Tisya. Tiba-tiba, dari balik kegelapan terdengar seseorang mementak nyaring, jangan sentuh orang itu, belum lagi orangnya muncul, angin pukulannya telah menyambar datang dengan hebatnya, serangan tersebut amat kuat dan segera menghadang jalan pergi Dewi Nir malah. Tak terlukiskan rasa terkejut Dewi Nir malah menghadapi kejadian ini, satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, dia sadar Seng penyergap adalah seorang tokoh persilatan yang berilmu sangat tinggi. Berada dalam keadaan begini, ia tak berani beraya lagi, ilmu Taiye Usinkang segera dilontarkan keluar. Dua gulung tenaga pukulan yang sangat dasyat dan hebat itu segera saling bertemu di tengah udara. Bela AAAA memeledakan dasyat yang memekikan telinga bergema memecahkan keheningan di tengah hujan pasir dan batu. Tubuh putri Kim Huan serta Kim Tisya segera tergulung sejauh tiga kaki lebih dan jatuh berguling ke atas tanah. Bersamaan waktunya. Dari balik kegelapan, muncullah kakek botak berwajah penuh senyuman menyeramkan begitu tahu siapa yang datang, Dewi Nir malah segera menegur dengan suara ketus, Tua bangka celaka, baik-baiklahkah selama ini he besanku, kau terlampau serius. Ternyata orang yang baru saja munculkan diri tak lain adalah ketua tiang peksansi pukulan sakti tanpa bayangan Angbu Im. Dewi Nir malah segera tertawa dingin, kembali ia berseru, Ih itu wa bangka celaka, kemana perginya putriku Heijin besanku, kau tak usah khawatir, putrimu berada bersama putraku. Jawab pukulan sakti tanpa bayangan Angbu Im gembira. HMMM, kau harus membawa putriku kemari. Aku ada urusan hendak disampaikan kepadanya, Tiba-tiba sip pukulan sakti tanpa bayangan Angbu Im menarikmu ke lalu dengan wajah masam. Dia berkata, Eh, aku rasa persoalan di tempat ini jauh lebih penting daripada urusan apapun biarku selesaikan dulu masalah di tempat ini sebelum mengajakmu pergi mencari putrimu. Selesai berkata, dia segera berjalan mencekati Kim Tisya. Berhenti kau mendadak Dewi Nir malah membentak nyaring. Ternyata kali ini sip pukulan sakti tanpa bayangan sangat menurut, Ia segera berhenti, berpaling sambil tertawa dan tegurnya, Besanku, kau masih ada pesan apalagi jadi kau yang telah menyergapku barusan. Ayuh katakan, apa maksud tujuanmu yang sebenarnya sip pukulan sakti tanpa bayangan tertawa terbahak-bahak? Haaah, 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 aku takut kau akan melukainya, karena itu serangan ku tadi berusaha menghalangi hal tersebut sampai terjadi. Aku sudah cukup merasakan sampai dimanakah kehebatan dari ilmu Taiye U Singkangmu itu, Ketika mendengar perkataan ini, diam-diam Dewi Nir malah berpikir, Nampaknya ilmu pukulan sakti tanpa bayangan yang dimiliki si tua bangka ini memang bukan nama kosong belaka, Nyatanya ilmu Taiye U Singkang tak mampu berbuat banyak terhadapnya, Berpikir demikian, dia segera berusaha keras untuk mengendalikan hawa amarahnya Lalu dengan wajah senyuman dia berkata lagi, Kim Tisya mempunyai hubungan yang amat besar denganku, Karenanya aku bermaksud hendak membawanya pulang ke lembah Nir malah. Ihe tua bangka, urusan penting apakah yang sedang kau risokan? Mari kita selesaikan persoalan ini di dalam lembah Nir malah saja, Seraya berkata dia melanjutkan perjalanan lagi menghampiri Kim Tisya. Mendengar perkataan itu, si pukulan sakti tanpa bayangan Ang Bu Im segera mendengus dingin HMM, Aku telah berjanji dengannya untuk melanjutkan pertarungan pada kentongan ketiga ini. Besanku, lebih baik kau mengalah saja untukku, Dewi Nir malah segera tertawa dingin. Lhe eh, he eh, he eh, Ia sudah tergetar pingsan oleh ilmu Taiye U Singkangku, Dalam tiga jam dia tak berakal sadar kembali. Aku lihat perjanjian di antara kalian terpaksa harus diundurkan pelaksanaannya, Seraya berkata dia segera membungkukan badannya sambil merogoh ke dalam saku Kim Tisya dan mengeluarkan bungkusan persegi empat itu, selanjutnya bungkusan itu pun dibuka satu persatu. Di bawah cahaya rembulan terlihatlah dengan jelas bahwa benda tersebut berupa sebuah kotak terbuat dari besi. Mendadak satu ingatan melintas dalam benak perempuan itu, baru saja dia hendak membuka kotak tadi. Pada saat itulah, tiba-tiba, si pukulan sakti tanpa bayangan membentak dengan suara keras, benda tersebut merupakah hadiah bagiku. Hei besanku kau jangan menyentuhnya bersamaan waktunya, dia mendorong sepasang telapak tangannya ke muka, dua gulung tenaga pukulan yang lembut dan kuat tanpa mengeluarkan sedikit suara pun segera meluncur ke depan dan menggempur tubuh Dewi Nirmala. Dalam keadaan tak siap Dewi Nirmala menjadi sangat terperanjat, dalam keadaan begini ia tak sempat memperdulikan kotaknya lagi, serta merta sebuah pukulan Taiye Usinkang dilontarkan ke muka. Akibat dari bentrokan tersebut, ternyata Dewi Nirmala tergetar mundur sejauh tiga langkah lebih, wajahnya berubah menjadi merah padam seperti orang mabuk. Jelas terlihat dalam bentrokan kali ini, si pukulan sakti tanpa bayanganlah yang berhasil menempati posisi di atas angin Dewi Nirmala segera membentak keras, tak kusangka kasih tua bangka pun mempunyai rencana serapi ini si pukulan sakti tanpa bayangan mendengus dingin. Kau tahu apa maksudku turun dari bukit yang peksan dan jauh-jauh datang ke daratan longgan ini, tidak lain adalah disebabkan benda tersebut, bukan cuma aku seorang yang mengincar benda ini, aku tidak lebih hanya salah seorang di antara sekian banyak manusia yang datang lebih duluan.